Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, Haji Dodi Reza Aliknurdin, masih merahasiakan siapa nama bakal calon bupati yang akan diusung nantinya. Pada Pilkada Serentak tahun 2020, DRA sapaannya tidak mau menyebutkan nama bakal calon tersebut. Mengenai kriteria bakal calon bupati akan diusung, Dodi Reza Aliknurdin menyebutkan semua mempunyai pertimbangan, elektabilitasnya tinggi dan mempunyai komitmen untuk membesarkan Partai Golkar. Kalau kedua komitmen itu bisa dipegang, maka di situ akan menetapkan pilihan tersebut. Sementara itu, musyawarah daerah ke-10 Partai Golkar di Kabupaten Aliknurdin menegaskan, calon ketua DPD Golkar Kabupaten Aliknurdin harus mempertingbangkan 4 faktor, yaitu prestasi, dedikasi, royalitas, dan tidak melakukan perbuatan tercelah. Terima kasih telah menonton! Dan Dodi mengatakan bahwa ketua DPD Golkar Kabupaten Musyrawas memenuhi 4 syarat tersebut. Ia juga menandatangani surat rekomendasi untuk maju sebagai calon ketua DPD Golkar. Untuk musyawarah daerah tahun 2020 ini, Firdaus C.Ola kembali terpilih sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musyrawas untuk kedua kalinya. Sementara itu, musyawarah daerah ke-10 Partai Golkar Kabupaten Musyrawas langsung dibuka oleh Haji Dodi Reza Aliknurdin, dihadiri Bupati Musyrawas Haji Hendra Gunawan. Sementara itu, musyawarah daerah ke-10 Partai Golkar Kabupaten Musyrawas. Firdaus C.Ola dalam sambutannya mengatakan, apapun keputusan yang ditetapkan oleh DPP Provinsi, kita harus taat dan patuhi. Dan ia berharap, ini target awal Partai Golkar untuk menang di Pilkada Kabupaten Musyrawas. Sementara itu, musyawarah daerah ke-10 Partai Golkar Kabupaten Musyrawas. Sementara itu, musyawarah daerah ke-10 Partai Golkar Kabupaten Musyrawas. Sementara itu, musyawarah daerah ke-10 Partai Golkar Kabupaten Musyrawas. Rajab, Selambari TV melaporkan.